Terima kasih, Bapak Profesor Aman. Saya share screen. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para hadirin pemberhati, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan IP dan kepada teman-teman di Komisi Ilmu Rekayasa IP atas dipilihnya saya untuk menyampaikan Wijo Yoniti Sastro Memorial Lectures tahun ini. Baik, saya akan mulai kuliahnya dan judulnya adalah Mengindustrikan sumber daya nabati, membangun bioekonomi. Bapak-Ibu sekalian, Profesor Wijo Yoniti Sastro dikenal dunia sebagai arsitek utama pembangunan perekonomian Indonesia di era Orde Baru, yaitu dari tahun 1967 sampai tahun 1998. Berhasilan pembangunan yang dicapai di era Orde Baru, baik dalam menangani kondisi ekonomi yang buruk di periode awal pemerintahan, maupun dalam merelasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memang tak dapat dilepaskan dari kontribusi besarnya. Profesor Wijo Yoniti Sastro Memorial berpandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, Indonesia perlu memproduksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding negara maju. Adapun dasar dari keunggulan komparatif itu adalah tenaga buruh murah, serta sumber daya alam yang melimpah. Agar berjalan sesuai rencana, maka negara harus terlibat di dalam industri manufaktur sebagai pemilik modal sampai pembuat kebijakan. Konsep tersebut kemudian dipromulasikan ke dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang berfokus pada industri yang menghasilkan devisa dengan cara memproduksi barang substitusi impor, industri yang memproses bahan mentah dalam skala yang besar, industri padat karya, dan perusahaan negara dengan tujuan strategis maupun politis. Sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian di era orde baru adalah sumber daya fosil paling bernilai, yaitu minyak bumi. Ketumbuhan ekonomi yang tinggi di masa itu sangat ditunjang oleh kekuatan produksi minyak mentah dalam negeri yang masih jauh lebih besar dari kebutuhan domestik. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara pengeksual minyak anggota OPEC, booming minyak yang terjadi pada tahun 1974-1982 menjadi salah satu titik penting pemerintahan orde baru. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah saat itu mendapat pemasukan yang cukup besar. Pada tahun 1977, misalnya, Indonesia memproduksi begitu banyak minyak hingga mencapai 1,68 juta baril per hari, sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar 300 ribu baril per hari. Kemudian minyak bumi adalah sumber utama energi di abad 20, dan karena energi adalah darah atau oksigenia perekonomian, maka perekonomian Indonesia di era orde baru, dengan industri manufaktur sebagai mesin pertumbuhannya, meraju mantap, karena pemerintah sangat mampu menjamin ketersediaan darah atau oksigen perekonomian negara, dan mengambil manfaat dari sepuluh produksinya. Produksi secara efisien dari barang-barang dan jasa yang bermanfaat dan bernewe guna adalah inti dari pembangunan industri yang memacu pertumbuhan ekonomi dunia dalam tiga abad terakhir. Industrialisasi memang bukan satu-satunya rute pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar kehidupan, tetapi rute ini adalah yang sudah terbukti dengan baik. Industri manufaktur telah diakui sebagai penggerak atau mesin utama pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang masih belum berpendapatan tinggi, karena industri ini biasanya memiliki pertumbuhan produktivitas paling tinggi, memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor lain perekonomian, dan merupakan sumber utama inovasi-inovasi serta kemajuan teknologi. Kenyataan menunjukkan bahwa tak ada satupun negara di dunia yang telah mencapai level pembangunan ekonomi dan sosial sangat maju dan pembangun sektor industri yang maju. Akan tetapi, industrialisasi dan pembangunan ekonomi berbasis energi fosil di abad 20 telah berdampak peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan, penyusutan sumber daya alam, ketakseimbangan biosfir, dan perubahan iklim yang menyebabkan penurunan kesehatan manusia dan membatasi peluang-peluang untuk pembangunan lebih lanjut. Oleh karena ini, untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut, pada awal abad 21 muncul gagasan untuk beralih ke perekonomian berbasis fosil atau fosil-based, eh, untuk beralih dari perekonomian berbasis fosil atau fosil-based ekonomi menuju ke perekonomian berbasis nabati atau biobase ekonomi atau bioekonomi, yaitu perekonomian yang bertumbuh pada sumber daya nabati untuk penyediaan tidak hanya pangan dan bakan, merenungkan juga produk-produk industri dan sebagian penting dari energi, yaitu yang berbentuk bahan bakar. Alasan-alasan peralihan ini adalah mengurangi pemanasan global emisi gas rumah kaca, gas-gas rumah kaca, memperkuat keterjaminan pasokan energi, sambil mengurangi dan akhirnya meredam kebutuhan makan bahan bakar fosil, mengembangkan industri sambil menyehatkan deraca pembayaran negara, membuka rapangan atau kesempatan kerja terutama di wilayah pedesaan, meningkatkan kreasi nilai tambah hasil industri budidaya, dan mengurangi daya peracunan produk-produk dan proses-proses demi peningkatan kesehatan. Gagasan peralihan kebioekonomi mulanya dipicu oleh pengamatan dua genetisis, Juan Enrique Cabot dan Rodigree Martinez di tahun 1997, bahwa penerapan dari penerapan di bidang genomik akan mengakibatkan restrukturisasi peranan-peranan perusahaan dan industri-industri ke arah yang mengubah perekonomian dunia. Jadi, akar dari konsep bioekonomi adalah kemajuan-kemajuan dalam ilmu biologi dan bioteknologi yang berpotensi mengubah aneka proses produksi industrial. Kesepakatan dunia kemudian menguatkan gagasan pembangunan bioekonomi ke arah kebijakan dan program realisasi. Di dalam sidang umum PBB tanggal tahun 2015, para pemimpin dunia bersetakat untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang kita kenal sebagai SDGs. Pada gambar ini, adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dan pada SDG 9, itu tercakup industri, inovasi, dan infrastruktur. SDGs juga telah menggariskan cara industrialisasi yang akan menggerakkan pembangunan ekonomi ke arah tercapainya semua tujuan, yaitu industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu industri industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan? Ini bisa ditampilkan dalam atau diiktisarkan dalam gambar yang ditayangkan. Industri yang inklusif dan berkelanjutan adalah industrialisasi yang mengikut sertakan unsur-unsur di sebelah kiri, pedesaan, perempuan, rakyat miskin, dan pemuda, dan mempertimbangkan faktor-faktor di sebelah kanan, pembangunan ekonomi, ketahanan energi, kenyamanan iklim, dan kelestarian hikuman. Jadi, industrialisasi implementasi biaya ekonomi memang sangat berpeluang untuk melibatkan seluruh masyarakat negara mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian lingkungan. Bapak, Ibu yang terhadirin yang saya melihatkan, di dalam perekonomian berbasis nabati atau bioekonomi, sumber daya nabati digunakan untuk menghasilkan dan memasuk aneka produk, pangan, pakan, material, ataupun energi. Untuk selalu dapat memenuhi permintaan kebutuhan terhadap produk-produk ini, dari produk, dari penduduk dunia yang terus membesar, maka pendaya gunaan sumber daya berharga tersebut harus efisien dan berkeranjutan. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pendaya gunaan bertingkat atau berkaskade yang dikembangkan oleh Sirkin dan Tenhouten dua orang Belanda tahun 1994. Menerapkan praktis dari prinsip yang mereka ajukan paling baik diurikan dengan merujuk kepada piramida nilai tambah dan produk berbasis nabati yang ditayangkan di sebelah kiri bawah. Jadi prinsip itu menyatakan daya gunakan sumber daya nabati pertama untuk memproduksi barang bertingkat nilai tambah tertinggi atau lebih tinggi pada piramida di sebelah kiri dan baru kemudian sisa bahan mentah atau surplus produk dimanfaatkan untuk memproduksi barang yang tingkat nilai tambahnya lebih rendah. Jadi sebagai contoh berdasar prinsip ini maka minyak minyak salit mentah misalnya harus diutamakan dulu untuk menghasilkan produk-produk nutrasetikal baru kemudian berturut-turut minyak remah pangan produk-produk ewekimia dan terakhir bahan bakar nabati. Sebagai contoh gambar ini juga memperlihatkan diagram konfigurasi ideal pengindustrian tanaman tebu yang menenjolkan skema pemanfaatan bertingkat batang tebu hasil panen utama perkebunan tebu. Perlu dicatat bahwa Brazil adalah negara yang telah mengimplementasikan skema yang ditunjukkan ini dengan sangat baik. Prinsip yang sama juga tentunya harus diterapkan untuk sisa-sisa pemanenan minyak sawit tandan kosong dan batang sawit hasil peremajaan kebun. Dalam kaitan ini saya perlu mencatat atau mengemukakan bahwa menanam pohon berkayu atau bambu untuk semata-mata memproduksi kayu bakar atau bahan bakar pembangkit tenaga listrik berbasis biomasa yang sekarang mulai banyak dilakukan di Indonesia itu adalah tindakan sangat keliru karena kita hanya menghasilkan kayu bakar. Sumber daya linocellulisik seperti tandan kosong kayu bambu dan sebagainya itu harusnya dimanfaatkan secara optimal berdasar sesuai berdasar teknologi yang namanya fraksionasi biomasa dan kini sedang dikembangkan di berbagai lembaga penelitian di berbagai penjuru dunia gambar ini memperlihatkan skema dasar fraksionasi biomasa linocellulisik dan panah putus-putus yang ada di sini menunjukkan sebetulnya arah-arah ke produk-produk queer yang bermanfaat untuk industrialisasi selain prinsip pemanfaatan bertingkat ada juga prinsip tambahan yaitu manfaatkan terutama hasil-hasil sejati fotosintesis ya itu bisa kita artikan sebagai bentuk simpanan tabungan atau giro dari pendapatan alami planet bumi yaitu sinar atau energi metahari jadi yang dimanfaatkan ada itu kemudian abu dan unsur unsur organik mineral harus dikembalikan ke lahan untuk mempertahankan kesuburan tanah jadi jika diperhatikan konfigurasi ideal penindustrian tanaman tebu yang diperlihatkan ini tidak ada sumber tanaman organik yang dibuang karena semuanya abu bagas dikembalikan residu tetes yang mengandung banyak abu dikembalikan ke kebun terus saya tegaskan juga disini bahwa karena sekarang banyak di Indonesia mulai berkembang pengeksploran telet biomasa briket biomasa yang mengandung abu di cangkang sawit tandan kosong gerami kayu bambu dan lain-lain sebagai komoditas bioenergi apalagi jika pohon senaja ditanam untuk keperluan itu dalam jangka panjang akan berujung marah petaka kenarahan kebun radang hutan kita akan menjadi kurus atau tandus akibat mineral-mineral anorganiknya tereksplor secara gratis ini juga yang saya duga menjadi sebab mengapa rahan tebu di Jawa tak lagi produktif alasannya adalah karena kita sudah 100 tahun mengeksplor tetes atau morasir padahal tetes itu mengandung abu sangat tinggi yaitu sekitar 7 sampai 15 persen piranti-piranti utama IPTEC yang memampukan kita atau enabling kita merealisekan industri sumber daya nambat secara intrusif dan berkelanjutan adalah biologi dan bioteknologi termasuk biologi sintetik kimia dan teknik kimia serta teknologi proses biomimetik di sektor pertanian dalam arti luas biologi dan bioteknologi berperan penting di dalam meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk serta mengurangi dampak di sektor hilir atau manufaktur bioteknologi bisa dimanfaatkan untuk memproduksi aneka produk mulai dari yang bernilai tambah paling tinggi sampai yang paling rendah seperti bioetanol dan biogas untuk bahan bakar nabati biologi sintetik adalah bidang IPTEC yang merancang ulang organisme agar memiliki kemampuan baru yang dikehendaki untuk penyelesaian masalah-masalah kesehatan manufaktur maupun budidaya pengembangan kilang-kilang nabati atau biorefineries pengolah lignosilosa adalah tantangan besar bagi ilmu kimia teknik kimia maupun bioteknologi teknologi proses biomimetik yang menggabungkan pengetahuan tentang mekanisme kerja katalis kimia konvensional yang kebanyakan membutuhkan temperatur di atas 200 gradat celsius dan tak jarang akan tinggi dengan mekanisme kerja enzim yang sekalipun umumnya lambat tetapi aktif di sekitar kondisi kamar berpotensi dapat mengembangkan proses-proses kimia baru untuk mengolah biomolekul pada kondisi sedang yaitu sekitar titik di titik bapak ibu sekalian abad 20 yang tadi disebut perekonomian minyak bumi sebetulnya secara ilmiah lebih tepat kalau disebut abad perekonomian berbasis hidrokarbon cair fosil karena hidrokarbon cair fosil inilah yang sebenarnya menjadi basis penjelian energi dan bahan lantai industri untuk menggerakkan pembangunan ekonomi kalau pangan dan bakan kan memang dari dulu sampai sekarang selalu berasal dari sumber nabati sebagai akibat dari peran dominan minyak bumi dan BBM kendaraan kendaraan transportasi dan alat industri yang ada sekarang dan minimal dua dekade ke depan sebetulnya dirancang dan diproduksi untuk berbahan bakar hidrokarbon cair yaitu yang kita sebut BBM atau bahan bakar minyak oleh karenanya demi kontinitas perekonomian di dalam memasuki era bioekonomi pun dunia tak bisa lepas begitu saja dari penyediaan bahan bakar hidrokarbon cair dalam kaitan inilah sebetulnya minyak remak nabati memainkan peran sangat penting karena minyak remak nabati terutama tersusun kita 85-90% dari asam-asam remak dan asam-asam remak itu sebetulnya bisa kita pandang sebagai rantai hidrokarbon yang menem terkotaminasi CO2 di ujung molekulnya tadi selain ini memperlihatkan kesangat meripan hidrokarbon dengan asam remak dengan hidrokarbon saya tegaskan lagi asam remak menurut orang-orang di yang terkontaminasi karbon dioksida pada salah satu ujung molekul jadi kalau kita perhatikan ini adalah asam pamitat itu ada CO2 kontaminasi disitu kalau CO2 ini kita buang maka kita akan dapat pentadekana hidrokarbon pentadekana itulah komponen penting solar asam pamitat adalah komponen utama minyak sawit asam praurat komponen utama minyak rapa dan inti sawit juga serupa ada CO2 di ujung molekulnya dan kalau kita buang CO2 dengan dekarboksilasi kita akan dapat hidrokarbon namanya undekana komponen penting bahan bakar pesawat jet kemudian kesuksesan biodiesel yang sudah dikenal di Indonesia saat ini sebagai bahan bakar napati pencampur solar sampai 30-40% juga sebetulnya merupakan manifestasi dari kemeripan asam rumah dengan hidrokarbon selain ini menunjukkan bagaimana kita membuat bensin dari asam rumah asam oleat yang tergambar di sini adalah 40% dari minyak sawit juga kalau kita panaskan CO2 di ujung hilang ikatan rangkap di sini pecah menjadi lebih kecil hidrokarbon C9 C8 diolah sedikit maka dapatlah bensin berangka tentunya tambahan kita akan menghasilkan sedikit bio LPG oleh karena kemanfaatan inilah pohon-pohon penghasil minyak remak memiliki posisi khusus di dalam pembangunan bio ekonomi maaf saya minum dulu sebentar apa ibu sekalian yang saya hormati negara kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di wilayah tropika bertanah subur berkeanekar menhayati darat maupun laut amat dahsyat di negeri kita terpendam 1.500 jenis alga 80.000 jenis tumbuhan bersepura jamur 595 jenis lumut kerak 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000 sampai 40.000 jenis pelora tumbuhan berbiji yang merupakan 15% dari jumlah total pelora dunia kemudian juga 800 spesies tumbuhan pangan yang mencakup 78 tumbuhan penghasil karbohidrat dan sekitar 1.000 spesies tumbuhan medisinal jadi potensi nilai ekonomi untuk pangan pakan kesehatan manufaktur bioenergi dan lain-lain sebetulnya amat sangat tinggi bahkan tetapi pendayanggunaan potensi nilai ekonomi dari alam dan keanegraban hayati itu masih sangat jauh dari optimal sebagai contoh Indonesia adalah salah satu penghasil padi terbesar di dunia tapi tidak seperti halnya di negeri penghasil padi lain seperti Jepang dan Thailand di Indonesia praktis tidak ada pabrik yang memproduksi minyak dedak padi padahal minyak dedak padi adalah minyak kematangan yang bernilai tinggi dan mengandung banyak zat-zat nutrasetikal sebagai contoh lain nira pohon mapel yang ada di Kanada hanya berkadar gula sekitar 4% padahal nira-nira aren rapa dan lontar atau siwakan berkadar gula 12 sampai 17% akan tetapi dari nira-nira parma kita hanya menghasilkan gula merah dan gula semut yang mutunya sering bervariasi sementara Kanada memproduksi aneka grape syrup mapel yang sampai bisa dipasarkan sebagai Kanadian souvenir dengan harga tinggi di bandara-bandara internasionalnya perhatikan juga bahwa daun mapel di bendera di bendera nasional Kanada adalah daun mapel selanjutnya dalam kaitan dengan produksi BBN hidrokarbon tabel ini menunjukkan bahwa semua pohon penghasil tiap asam remak mulai dari yang berantai karbon 6 sampai berkarbon 24 semuanya ada di Indonesia mulai dari rapa dan lisawin sebagai penghasil asam remak dari C6 sampai C12 pohon parah yang membuat orang-orang barat pada ke Indonesia itu sebetulnya menghasilkan banyak asam merisak pohon tengkawang dan taban merah sumber asam serat pohon kerol sumber asam oleat pohon rambutan sumber asam arahidat pohon kerol juga penghasil terbanyak asam benak dan pohon syagautan penghasil asam wignoserat semua itu yang ada di tabel minyaknya dapat dimakan dan kita harus catat kita ditambah lagi minima dua penghasil pohon produktif minyak remak penantangan yang berproteksi dapat diindustrikan dengan pendaya gunaan bertingkat yaitunya ambung dan marapari atau ponga jadi pemanfaatan minyak remak dari pohon itu memungkinkan tiap pulau daerah provinsi di Indonesia dapat memproduksi BPN biohidrotarbon cair yang dibutuhkan dengan menggunakan sumber daya lokal ini tentunya akan sangat mereduksi gaya pasok dan distribusi BBM ke seantir negeri yang sekarang diserahkan oleh pemerintah ke Pertamina dan itu mencapai miliaran lokal Amerika Sd kita akan bisa meredam impor minyak bumi dan BBM dan juga menumbuhkan perekonomian lokal oleh karena itu melihat kekayaan minyak gemak pohon minyak gemak Indonesia kita patut bertanya mengapa Tuhan yang Maha Esa membuat Indonesia lebih cepat mengurangi kekurangan minyak bumi kalau menurut saya jawabnya adalah supaya bangsa Indonesia beralih fokus ke keraian abati atau hayati yang dianugerahkannya ke tanah air ini dan memanfaatkan sumber daya bahan bakar tersebut sebaik-baik kita juga catat tadi kita baru bicara darat sebagian negara tropik bergaris pandai terpanjang di dunia pasisir kita sangat potensial untuk budaya mikroalga penghasil minyak dan protein maupun rumput penghasil serat-serat tangan nah dengan melihat kekayaan nabati yang diberikan tersebut maka jika kita menganggap kekayaan alam kealam tanah air itu sebagai nihmat yang diberikan yang maha kuasa kepada bangsa kita maka sebetulnya bentuk rasa syukur kita adalah memanfaatkannya sebaik mungkin dalam kaitan ini ada ayat kitab suci Al-Quran yang mengingatkan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan karena kita sebetulnya tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik dan untuk itu ada juga peringatan di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat pasti akan bertambah nikmatku kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat berat atau pedih jadi sebetulnya kita harus memanfaatkan kekayaan di sekitar kita untuk ini salah satu alumni teknik kimia ITB teman sejawat insinyur Risminto pernah menegaskan di dalam pertemuan siraturahmi badan kejuruan kimia persatuan insinyur Indonesia tahun 2013 bahwa pemanfaatan sebaik mungkin kekayaan alam di sekitar kita adalah perlu tipaya pengertiannya kalau tidak ada segerintir pun anak bangsa yang melakukan pemanfaatan itu maka seluruh bangsa akan menjadi berdosa Bapak Ibu yang saya hormati kita perlu catat juga bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki kebijakan yang jelas tegas ke arah pembangunan bioekonomi padahal pakar kenaik kera-kera menhayati yang juga anggota ini Profesor Endang Sukara sudah melengkapkan peluang baik Indonesia untuk membangun bioekonomi ketika istilah ini baru diperkenalkan sebagai gagasan di tahun 2003 Kementerian Pertanian pernah menyebutkan tumbuh kembangnya bioekonomi terpadu berkelanjutan paling sedikit 25% di desa di Jawa pada 2035 dan di seluruh desa paling rambat 2045 sebagai salah satu sasaran pembangunan pertanian 2015 2045 tetapi belum lagi jelas sampai mana kemajuan pencapaian arah sasaran tersebut sampai tahun 2015 Dewan Bioekonomi Jerman mencatat bahwa istilah bioekonomi atau perekonomian berbasis nebati belum muncul di dalam dokumen-dokumen strategis pemerintah Indonesia kedua istilah ini juga tak muncul di dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2012 2020 yang diterbitkan Bapenas dan di dalam gambar yang tertampil ini tahun 2018 DS dan kawan-kawan menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang belum punya strategi apapun untuk memasuki pembangunan bioekonomi jadi pertanyaan kita mengapa bangsa yang jika ditilik dari kekayaan abati dan kesungguran negerinya seharusnya menjadi salah satu pemimpin bertransformasi ke bioekonomi marah tambah enggan beranjak dan sepertinya masih terena dalam pemanfaatan sumber daya fosil yang yang sebetulnya merupakan hibah hanya sekali dari yang maha kuasa dibanding dengan tadi sumber daya yang abati adalah simpanan giro atau tabungan dari pendapatan alami planet bumi kita perlu melihat bahwa pembangunan ekonomi padahal ikatnya adalah proses transformasi sumber-sumber daya dari berproduktivitas rendah menjadi berproduktivitas tinggi kekembangan ekonomi yang mampu berlanjut atau sustain bertumbuh pada kapasitas untuk mendiversifikasi struktur produksi domestik yaitu membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi memperkuat jaringan ekonomi di dalam negeri dan membangun keekonomian kemampuan teknologi domestik akan tetapi Dr. Tek Yanwi anggota IP juga menyatakan bahwa pemerintahan Orde Baru tak berhasil membina sektor manufaktur yang efisien dan kompetitif dalam lingkup internasional selanjutnya Jacob di tahun 2000 menyatakan bahwa karena AB terhadap penguatan fondasi-fondasi teknologi dan basis modal insani Indonesia sulit-pulih dari krisis tahun 1997 lalu Frank Kemah dan Lin Brat tahun 2006 menyatakan Thailand bersumber daya alam jauh lebih sedikit dari Indonesia tetapi lebih mampu mendayakan sumber dayanya itu secara efisien dan produktif terakhir sekali Asian Development Bank di tahun ini menyatakan bahwa kendaraan penting pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan produktivitas yang hanya hangat-hangat buku artinya hambur terperahan sekali kita juga perlu bertanya jadinya seberapa inovatif bangsa kita ini memperlihatkan nilai 10 tahun terakhir dari Indeks Inovasi Global Indonesia Indonesia dalam 10 tahun terakhir peringkat keinovatifan Indonesia masih terus berkubang di sepertiga bagian terbawah di ASEAN kita hanya lebih mampu lebih baik dari Kambuja Laos dan Myanmar Sementara Filipina yang sebelum tahun 2011 berperingkat di dekat di dekat kita kini tahun 2020 telah melompat ke peringkat 50 30 peringkat di atas kita Vietnam negeri yang tahun 1975 masih berantakan karena perang dalam 10 tahun memang selalu berperingkat di atas kita indeks inovasi global dihitung berdasarkan penilaian komprehensif terhadap ketersediaan piranti-piranti untuk berinovasi maupun hasil-hasil keberadaan piranti tersebut jadi penilaian itu sangat representatif karena itu kita harus melihat mengapa kita begini jadi Robinson Robinson dan Acemoglu di dalam buku mereka Why Nation Fails menyatakan bahwa faktor utama kegagalan pembangunan ekonomi atau kesejahteraan suatu bangsa adalah bercokolnya institusi-institusi politik dan ekonomi yang ekstratif seperti kita rasakan hari-hari ini dengan demo-demo tetapi berlainan dari yang dinyatakan Robinson dan Acemoglu apa yang saya sajikan di muka itu fakta-fakta yang terakhir saya sajikan menunjukkan bahwa insing atau naruri berinovasi dari individu-individu bangsa Indonesia secara umum sangat rendah itu adalah kesimpulan saya minimal dalam melihat peluang mendayakunakan kekayaan alam di sekelilingnya inilah kemungkinan besar yang menjadi sebab mengapa pemerintah dan pemimpin-pemimpin bangsa ini tak pintar meniliki peluang besar yang mampu dibukakan oleh pembangunan ekonomi di negara kita membangkitkan aluri berinovasi dari anak-anak bangsa tentunya membutuhkan upaya sistematik yang disalurkan lewat pendidikan dari sejak usia dini terutama untuk jangka panjang dan perhatian-perhatian bagi mereka yang tidak sedang dalam tahap pendidikan bagian dari pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam upaya ini tentu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional ini memang menambah berat tugas kita terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena program-program negara OECD yang disebut PISA Program for International Student Assessment dan diselenggarkan 3 tahun sekali sejak 2000 menunjukkan bahwa peringkat kemampuan Science, Technology, Engineering and Mathematics alias STEM dari siswa-siswa sekolah menengah pertama Indonesia selalu berada di 12% terbawah padahal kemampuan STEM adalah juga salah satu fondasi sistem inovasi nasional namun demikian kedua upaya ini yaitu membangkitkan meluri berinovasi dan membangkitkan kemampuan STEM harus kita lakukan untuk menerang transformasi bangsa kita menjadi kompetitif dan inovatif karena itu sebagai penutup kuliah ini pertama saya menyarankan kepada pemerintah untuk memiliki kebijakan strategi dan program pembangunan biaya ekonomi nasional karena kekayaan ekonomi Indonesia sebetulnya sangat memungkinkan negara kita menjadi salah satu pemimpin bioekonomi dunia untuk menjamin pembangunan bioekonomi tersebut secara bersamaan harus dikembangkan dan implementasikan program untuk menyurut menurut naluri berinovasi dan mendonggrak kemampuan STEM anak-anak bangsa kedua karena kreativitas adalah pantikan awal atau initial spark yang jika terasah dan tersalurkan lebih lanjut lewat ketekunan ketambahan kerja keras dan fasilitas yang sesuai akan berubah inovasi maka semua elemen dari proses dari mulai semua elemen dan proses dari mulai keberadaan kreativitas hingga munculnya inovasi harus mendapat perhatian yang serius dari semua lembaga atau institusi mengingat kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk memercikkan gagasan atau konsen baru di dalam bidang kerja bidang ilmu bidang teknologi yang dijalannya dan biasanya merupakan kombinasi dari keterampilan berpikir dan pengetahuan yang baik tentang bidang kerja ilmu atau teknologi tersebut maka setiap lembaga institusi dapat mengelola semua elemen dan proses yang mengarah keperwujudan inovasi tersebut di semua bidang kegiatannya jadi sebagai contoh perguruan tinggi terutama yang terkait dengan kekayaan alam tidak hanya membelajarkan ilmu-ilmu formal merahinkan juga mengenalkan beberapa kekayaan alam yang relevan dengan bidang ilmu dan menyurut diskusi atau adu pikir mengenai bagaimana sebaiknya kalian alam itu didaya gunakan untuk menghasilkan nilai tambah lembaga mulai riset dan badan-badan usaha pun dapat melakukan hal serupa melalui diskusi-diskusi rehat kopi atau teh informasi-informasi tentang ribayat keperhasilan inovasi di berbagai perusahaan pun banyak beredar di dunia maya dan dapat dijadikan pembelajaran misalnya ribayat akhirnya produk trappuccino yang merupakan salah satu inovasi paling sukses paling sukses cafe starbuck akhirnya kepada IP sendiri saya menyarankan mengidentifikasi sebab fundamental dari kendahnya berinovasi individu di bangsa Indonesia sehingga dapat menggantikannya dengan fitur yang memupuk dan menyuburkan naguri berinovasi jadi studi tentang bagaimana beberapa bangsa yang kulturnya sangat berbeda misalnya Jepang, Cina dan Eropa Barat kok bisa sama-sama berperingkat inovasi tinggi atau misalnya bagaimana negara-negara bekas jahatnya Inggris bisa menjadi bangsa yang inovatif kecuali yang di Afrika mungkin akan sangat bermanfaat untuk upaya ini termasuk misalnya diantaranya saya juga membaca-baca dari buku-buku bahwa sebelum restorasi Meiji Jepang sebetulnya adalah bangsa yang tidak inovatif Bapak-Bapak Ibu dengan kata-kata itu saya akhiri kuih ini dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan mudah-mudahan apa yang saya sajikan siang ini bermanfaat untuk pembangunan bangsa ke depan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati